...di video saudara-rakan ade mulia yang akan membawakan Connect360, ya ade apa yang akan diulas kali ini? Ya, Veronica dan juga pemirsa Connect360 akan mengulas berita menarik, salah satunya adalah penuhan jasad Angelis, anak perempuan yang sempat dinyatakan hilang, memulai komentar dan ukapan langsung kawa dari para netizen. Dan selanjutnya nanti akan kita sambung dengan informasi Top Stories 360 nanti di paru ketiga. Baik ade dan pemirsa, segera kita ikuti perantai yang selengkapnya. Pemirsa misteri hilangnya anak perempuan berusia 8 tahun, Angelin, di Denpasar, Bali yang sempat menyedot perhatian publik. Akhirnya terungkap, polisi menemukan jasad Angelin terkubur di halaman belakang rumahnya sendiri. Kepala Polda Bali, Irjen Paul, Rony Franchi Sompi mengatakan bahwa jasad Angelin ditemukan dalam kondisi telah membusuk. Jasad ditemukan terkubur di bawah pohon pisang dan tertutup dengan tumpukan sampah. Sompi mengatakan bahwa saat ini jenazah sudah dibawa ke RSU, maksud kami ke RSU Desanglah untuk diotopsi. Penemuan itu menurutnya berawal dari kecurigaan polisi atas adanya gundukan tanah tak beraturan di halaman tersebut. Terlebih lagi polisi mencengat dari rumah korban di jalan sedap malam Denpasar itu. Saat ini masih belum diketahui siapa yang tega membunuh Angelin, namun semua orang yang tinggal di rumah itu akan segera diperiksa polisi. Menurut Rony Franchi, tinggal ibu angkat Angelin, dua anaknya, pembantu, penjaga rumah, dan dua orang yang indekos. Kita mendatangkan ahli forensik, dokter forensik sudah datang, kemudian dari laboratorium forensik juga sudah datang. Dari anggota identifikasi, dari Inafis, Polda juga sudah datang. Kita akan mengolah lebih rinci lagi lokasi tempat kejadian. Sedangkan jenazah Angelin sudah kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Sebelum ditemukan tewas, kasus hilangnya anak perempuan berusia 8 tahun yang berpalas manis Angelin mulai ramai dibicarakan publik sejak 17 Mei lalu. Ya, saat itu keluarga Angelin membuat fanpage di Facebook, Find Angelin Balis Missing Child. Bahkan kasus itu juga sempat mengundang perhatian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise, maksud kami Yohana Yambise, untuk memberi dukungan pencarian Angelin. Dan berikut kronologi kasus tersebut. Pada 16 Mei 2015, Angelin dinyatakan hilang saat main di depan rumahnya di Jalan Sedang, Jalan 26, Sanur Denpasar, Bali. Kemudian pada 17 Mei 2015, keluarga Angelin membuat fanpage di Facebook, Find Angelin Balis Missing Child. Keluarga menyebarkan informasi dan sejumlah foto Angelin yang selalu ceria dan dilimpahi kasih sayang. Pada 18 Mei 2015, polisi melakukan pencarian terhadap Angelin. Petugas melakukan periksaan sejumlah saksi termasuk mencari keberadaan orang tua kandung Angelin. Lantas, ada hal yang tidak lazim terjadi pada 5 dan 6 Juni 2015. Menteri Menpan, RB, Yudi Krisnandi dan Menteri Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak, Yohana Yambise secara terpisah pada 5 dan 6 Juni 2015 mendatangi kediaman Angelin di Bali. Namun anehnya, keduanya tidak mau ditemui oleh orang tua angkat Angelin. Pada 7 Juni 2015, selain mencari pencarian Angelin juga dilakukan dengan menyebarkan pamflet. Pada ribuan pamflet yang disebar untuk pencarian, dan pada 10 Juni 2015 secara mengejutkan, petugas menemukan jenazah Angelin berada di kediamannya sendiri di Jalan Sedap Malam Sanur. jenazah ditemukan terkubur di dekat kandang ayam di halaman belakang rumah itu. Pemirsa untuk muta informasi terkini terkait terungkapnya misteri hilangnya anak perempuan berusia 8 tahun Angelin di Denpasar, Bali. Kini kita telah terhubung dengan Kabupaten Humas Polda Bali, Kombes Heri Wianto. Selamat sore Pak Heri. Selamat sore Pak. Pak Heri, terkait penemuan jenazah Angelin, kemudian siapa saja yang sampai saat ini sudah diperiksa? Oke, terima kasih. Jadi yang pertama, saya atas nama Polda Bali dan jajaran turut berpila sungkawa atas meninggalnya dari Angelin yang hilang pada tanggal 11 Mei 2015 kemarin. Segala upaya sudah kita lakukan untuk mencari Angelin, baik melalui penyebaran foto, kemudian dengan masyarakat yang lain untuk menyebarkan supaya masyarakat tahu bahwa ada hilangnya Angelin ini. Tetapi beberapa hari ini tidak ditemukan informasi tentang Angelin, sehingga kita mengambil kesimpulan untuk mengevaluasi kegiatan itu, kemudian kita kembali ke TKP lagi untuk secara teliti mencari Angelin. Kita anggap bahwa Angelin memang sudah meninggal misalnya, sehingga kita melakukan upaya penelitian di TKP terlebih dahulu, sehingga dari anggota Poresta Dispasar, gabungan dengan Polda Bali, telah melakukan upaya pencarian di TKP, sehingga kita menemukan adanya tanah, tumpukan tanah di dekat kandang ayamnya. Tapi kemudian siapa Saidi yang saat ini sudah diperiksa? Dari pihak keluarga? Jadi ada tujuh yang kita sudah amankan, inilah orang-orang yang dekat dengan Angelin, antara lain orang tuanya, orang tua angkatnya, yaitu Ibu Magaret, yang merupakan pelapor, kemudian anaknya, kemudian dua pembantunya, kemudian satu Satpam Security yang kemarin sempat bertemu dengan Menteri, kemudian yang dua orang lagi adalah orang yang kos di tempat itu. Ya, ketujuh orang ini statusnya masih kemudian sebagai terperiksa seperti itu Pak Heri? Betul, betul. Memang kita terlebih dahulu sebagai saksi terhadap tujuh itu, tetapi ada beberapa yang sudah mengarahkan ke calon tersangka, di antara mereka sudah mengarahkan calon tersangka, ya. Sudah ada yang mengarah ke calon tersangka seperti itu? Iya, betul. Tapi dengan kondisi jenazah Angelin sendiri, apakah kemudian sudah di otopsi dan apa hasilnya? Saya kira masih kita lakukan otopsi di rumah sakit sanglah oleh dokter forensik, dan untuk hasil kita tunggu dulu, nanti kita akan sampaikan kepada media, kepada masyarakat. Tapi dari hasil kemudian dari jenazah Angelin, kira-kira sudah berapa lama Angelin dikatakan ataupun meninggal dunia? Memang hasil dari otopsi ada dikatakan dari dokter memang kemungkinan sudah kira-kira tiga minggu meninggalnya korban. Artinya pada saat dilaporkan pertama kali sekitar 17 Mei, seperti itu kan artinya tiga minggu dari sekarang seperti itu? Betul, betul, betul. Tadi dikatakan oleh Pak Heri, ada kemungkinan tujuh keluarga ini sudah, tujuh kemudian terperiksa yang dijadikan sebagai saksi dalam kasus tewasnya Angelin, ada kemudian salah satunya yang mengarahkan apakah kemudian Pak Heri bisa mengungkapkan kira-kira siapa yang calon kuat untuk menjadi tersangka seperti itu? Saya kira ini masih dalam penyidikan kita, masih dalam pemeriksaan kita. Nanti kalau sudah kita dapatkan bukti-bukti itu baru nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat. Bukti-bukti apa saja kemudian Pak saat ini kemudian yang telah dikumpulkan setelah kemudian jenazah Angelin ditemukan? Di TKP ada beberapa barang-barang yang kita ambil sebagai barang bukti untuk penyidikan lanjutan antara lain memang di situ ada cangkul kemudian juga ada sekop kemudian kain yang tadi jenazah pada saat ditanam di Jalan Tanga kemudian ada beberapa barang-barang lagi yang sudah kita lakukan kita ambil untuk diamankan di Polestasi ya. Baik, terima kasih Kombes Heri Wianto Kabinet Humas Pada Mari telah bergabung sama kami dalam Time Time Selamat sore. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton